Putusan Majelis Kehormatan sendiri Dibilang itu fitnah Gila gak? Gila! Semakin dekat keruntuhan negara Semakin gila hukumnya Si Sero Apa iya? Mau kita biarkan nih runtuh Udah gila, gila pak Hakim yang diadilin aja Itu berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Bilang itu fitnah, apa begini nih? Saya protes besar itu Sudah sangat rusak bang Ini yang saya katakan, kita gak boleh mentolerir ini Begitu loh Harusnya mundur, malu Lu merusak, gitu loh Reformasi dan demokrasi ini dengan tetesan darah Keringat bahkan nyawa pak Dan kita berada di dalam pusaran itu pak Makasih menentang keras, gitu loh Gak ada pak Kekuasaan itu bukan begitu caranya Gitu loh Lu jangan menabrak nalar publik dong Jangan menabrak semangat orang untuk Bikin benar dong di republik ini Gak ada itu Begitu loh Apalagi persoalan nepotisme itu Maka Kemarahan kita hari ini adalah Kemarahan kita untuk menegakkan Akal waras itu Udah gak waras pak Hakimnya gak waras itu Mohon maaf Anak saya tidak melanggar undang-undang dan hukum Bisa dong menjadi cawafres Rasa lo pake bos Patut gak? Ya kalau gak suka gak usah dipilih Patut atau tidak? Jadi bukan hitam putih Kemarin kan ada yang bilang tuh Jangan menggunakan perasaan Kalau perasaan Aduh gagasan Kalau perasaan digunakan Jadi apa? Kacau apa apa tuh? Mas Kita Sebagai orang timur Bangsa Indonesia Yang membedakan kita dengan bangsa-bangsa lainnya Mungkin Karena kita punya rasa Rasa Itu yang membuat kita Tetap menjadi manusia tangguh di Indonesia Dalam rasa itu ada adab Jadi jangan mempermasalahkan perasaan Justru perasaan itulah Yang menjaga kita Supaya kita tetap waras Rasa Kewarasan Rasa Kepatutan Pada saat orang menyampingkan perasaan Maka Dia hanya berpikir saklek tentang Hitam Putih Tanpa memperhitungkan perasaan Bagaimana kalau menjadi hitam Bagaimana kalau menjadi putih Jadi jangan salahin perasaan Mari kita gunakan Akal waras kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Dan salam sejahtera Untuk kita semua Saudaraku sebangsa Dan sustan air Para penonton kanal Youtubeku Yang sangat saya hormati Dan sangat saya cintai Persoalan tentang nepotisme Di bangsa ini Masih ramai Diperbincangkan Dalam cuplikan video tadi Kita melihat Bagaimana seorang Masinton pasang ribu Bersuara keras Melawan Melawan Apa yang namanya Nepotisme Tentu Ini adalah Sebuah fenomena politik Sebuah polemik Politik Yang sangat buruk Yang terjadi di bangsa kita hari ini Dugaan Adanya nepotisme Adanya politik dinasti Adanya mahkamah keluarga Masih ramai Diperbincangkan Walaupun Ketua mahkamah konstitusi Anwar Usman Yang adalah paman dari Gibran Raka Bumi Raka ini Sudah dicopot Dari jabatannya Tetapi Publik rasanya Tidak puas Yang sekarang Yang masih ramai disuarakan Adalah Nepotisme Padahal Kita ini adalah Negara demokrasi Di dalam sebuah Negara demokrasi Kita butuh Kedamaian Dalam berpolitik Tetapi hari ini Apa yang kita rasakan Apa yang kita alami Jauh berbeda Dari apa yang kita harapkan Pernyataan Presiden Jokowi Dodo Dalam pidato Hari ulang tahun Partai Golkar yang ke-59 Ketika berbicara Soal perasaan Politik itu Adu gagasan Bukan adu perasaan Sindiran dari Bapak Presiden Jokowi Dodo ini Ternyata menuai Banyak kecaman Dari pengamat politik Maupun netizen di tanah air Presiden Jokowi Dodo Dinilai adalah aktor Adalah sutradara Adalah produser Dari polemik yang terjadi Hari ini Di Indonesia ini Saya sangat yakin dan percaya Rakyat Indonesia sudah sangat cerdas Untuk menanggapi setiap isu Setiap Tutur kata Apa yang kita ucapkan Rakyat Jelata Sudah sangat gampang Untuk menilai Kemana arah Pembicaraan ini Sehingga tidak heran Pidato Presiden Jokowi Dodo itu Menuai banyak tanggapan Dan tanggapan itu Sangat berseliveran Di media sosial Mau jadi apa bangsa ini Mari Gunakanlah akal waras kita Gunakanlah akal sehat kita Mari kita berpikir jernih Di dalam perasaan itu ada-ada Ada etika Ada moral Ada tata kerama Yang patut kita jaga Siapakah Yang memulai ini semua Saya sangat yakin Dan percaya bahwa Rakyat Indonesia Pasti mengetahuinya Saudara ku sebangsa Dan sustana air Dalam beberapa menit ke depan Saya ingin mengajak Mirsa sekalian Mari kita bersama-sama Menyimak Cuplikan-cuplikan video ini Semoga saja Ini bisa Berguna Bagi kita semua Dan bisa Menyadarkan kita Bahwa Politik Yang terjadi hari ini Di Indonesia ini Tidak Sedang baik-baik saja Sekali lagi Mari Kita gunakan Akal waras kita Saya itu pendosa Tapi gak pernah Bawa-bawa nama Tuhan Dalam perkara Kemunafikan Bahwa Gibran Sebenarnya adalah Calon wakil presiden Bodong Atau ilegal Karena dia menjadi Calon wakil presiden Berdasarkan keputusan Hakim yang cacat Secara hukum Karena mereka Difonis sudah Melakukan pelanggaran Apakah Anwar Usman Paman Gibran Akan mundur Dari mahkamah Konstitusi Sesudah Difonis Melakukan pelanggaran Berat Saya rasa sih Tidak akan Karena katanya kemarin Jabatan itu Milik Allah Sudah Gak ada rasa malu Bahwa Bawa nama Tuhan Pula Gak usah lah Malu sama manusia Sama Tuhan Aja Gak ada sedikit pun Rasa malunya Dan apakah Gibran juga akan Mundur dari Calon wakil presiden Ketika tahu Bahwa dirinya Menjadi calon wakil presiden Berdasarkan hasil Keputusan Yang melanggar Ah Pasti juga tidak Karena saya yakin Rasa malunya Gibran Sudah pasti hilang Dari jiwanya Buat dia Yang penting Sah Jadi calon wakil presiden Karena jabatan itu Lebih megah Daripada rasa malu Yang seharusnya Ada di muka Bukan Anwar Usman Yang malu Bukan Gibran Yang malu Bukan juga Jokowi Yang malu Yang malu justru Kita-kita ini Yang melihat Ada ya Orang-orang Yang tidak punya malu Sudah merusak Semua fondasi Demokrasi kita Merusak marwah Mahkamah kita Merusak semua Kepercayaan masyarakat Tapi masih Menganggap Bahwa perbuatan Mereka itu benar Karena hatinya Buta dan tertutup Nafsu yang berkuasa Hanya di jaman Jokowi Semuanya serba maju Anak sulung Maju jadi bakal wakil presiden Anak satunya lagi Si Bungsu nih Maju jadi ketua umum partai Padahal ya Belum pernah berpolitik tuh Gak lupa menantunya Jadi wali kota Sampai adik iparnya Diangkat jadi ketua MK Ini terjadi pada Periode yang sama Sang presiden berkuasa Satu keluarga Maju bersama Mau berkelip apa lagi Dari politik dinasti Politik tak tahu diri Yang hanya ingin menguasai negeri Jangan dipikir rakyat Hanya mengangguk Pertanda tunduk Ingat Rakyat tetap berdaulat Apapun alasannya Politik dinasti Kami tolak Karena kami muak Ada suatu peristiwa yang unik ya Pada prahara Mahkamah Konstitusi ini Kemarin Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi Sudah memberikan Hukuman berat terhadap Ketua MK Yaitu Anwar Usman Diberhentikan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Meskipun begitu Publik itu tidak puas Mereka juga menesak Agar Sang Paman Dari Gibran Raka Puming ini Juga mundur Sebagai Hakim MK Ternyata Sang Paman Anwar Usman Pantang mundur Belia mengatakan bahwa Jabatan itu dari Tuhan Jadi Ya intinya gini loh Manusia itu tidak Berhak mencabut jabatannya Apalagi publik Bahkan Anwar Usman Juga mengatakan bahwa Prahara di MK ini Adalah sebuah bentuk fitnah Katanya Karena menurut dia Dia hanya mengadili Berdasarkan Aturan dan norma Yang kedua Dia juga mengatakan bahwa Apa yang dia Putuskan itu Membuka Peluang generasi muda Untuk nantinya Jadi jangan dinilai Untuk hari ini Katanya gitu Nah Tapi semua orang juga Tahu bahwa Anwar Usman ini Adalah Ibar dari Presiden Jokowi Dimana Ternyata Anwar Usman Tidak kuat Menghadapi Tekanan kuasaan Sehingga akhirnya Akhirnya dia mengingkari Kode etik Kehakiman yang sudah Menjadi Panduan para hakim Di seluruh dunia Ya Artinya dia tidak Menggunakan Nurannya lagi Dalam Muntuskan Tapi lebih Mengedepankan Kepentingan Kepentingan Satu pihak Apalagi kita tahu juga Antara Jokowi Dengan Anwar Usman Itu ada Relasi keluarga Nah Yang menarik disini juga Anwar Umas Mengatakan bahwa Sebutan atau label MK itu sebagai Makamah keluarga Dia protes gitu Fitnah katanya Ya saya pikir Semua Orang Di Indonesia ini Juga tahu ya Bahwa ada hubungan Antara Anwar Usman Dengan Presiden Jokowi Dan Menerima manfaat Dari keputusan itu Yaitu Sangkepunakan Gibran Daka Buming Nah Satu hal yang menarik lagi Kenapa Keputusan itu Atau sidang itu Dilakukan Pada saat Proses Pemilu Menjelang Hari Pendaftaran Capres Dan Cawapres Ya seolah-olah Itu kan Mengunci gitu loh Bahwa Yang bisa Berpeluang Masuk Menjadi Cawapres Dengan usia 40 Atau udah punya Pengalaman Menjadi kepala Terah Itu hanya Gibran Karena Gibran Yang bersiapkan Jauh-jauh hari Dari sisi Administrasi Maupun sisi hal yang lain Maka gak heran Begitu Gibran Dicawapreskan Satu hari kemudian Balihul Langsung menyebar Ke seluruh Indonesia Ya artinya apa Memang Menerima manfaat Dari Keputusan MK Untuk Batas usia Capres Cawapres ini Hanya Gibran Yang memang Tujuhnya untuk Gibran Bukan untuk yang lain Karena Saya pikir Partai lain juga Gak akan punya Kesempatan Untuk melakukan Manifor Seperti itu Yang menarik lagi Antara paman Dan kemunakan Sama-sama Berpantang Kalau Gibran itu Pantang malu Kalau pamannya itu Pantang mundur Meskipun Ada berapa Suara-suara Bahkan Salah seorang Surveyor itu Mengatakan Apakah mas Gibran Gak isin Atau malu Menjadi Cawapres Dihasilkan Dari proses Konstitusi Yang rusak Atau konstitusi Yang tidak fair Tapi saya pikir Malu itu Gak ada Dalam kamus Seorang politik Seperti Gibran Yang jelas Dia berpikir Selama Pak Lurah Masih berkuasa Dia berhak Melakukan itu Untuk apa malu Artinya disini Kita melihat bahwa Memang Semua itu Sudah By design Atau By skenario Jadi Designnya Ini memang Tidak melibatkan Perasaan Malu itu Kan perasaan Kemudian Kalau keputusan Yang sendiri Tidak ada masalah Memang Suara Hukum Itu mengikat Jadi Ketusan MK Itu mengikat Tapi Yang menjadi Perasaan publik Adalah Proses Hukumnya Ini Dan Ternyata Ini Tidak ada Satupun Partai Dari Pembela Gibran Atau Partai Koalisi Indonesia Maju Yang bermasalahkan Ini Mereka Hanya Meneguhkan Bahwa MK Itu Sudah betul Tapi Mereka Menutup mata Terhadap Proses Kecurangan Dalam proses Pengambilan Kecurusan Bisa Ikut Politik Nasional Sebagai Cabres Di Periode Yang akan Datang Kalau tahun ini Mungkin Belum bisa Mungkin Tahun-tahun Kedepan 5 tahun Yang akan Datang Setelahnya Dia Belajar Dulu Dari Segi Pemerintah Perusahaan Negara Mungkin Tahun Depan Bisa Kalau Tahun ini Belum bisa Yang pantas Ya Karena Dari Segi Usia Beliau Belum Matang Dan Dari Pengalaman Itu Di dunia Politik Beliau Belum Cukup Banyak Karena Menjadi Calon Wakil Presiden Itu kan Baru Tangan Kanan Presiden Diurus Itu Satu Indonesia Bukan Hanya Satu Kota Atau Satu Provinsi Saudara Gibran Layak Di Pemilihan 2029 Tentang Pak Jokowi Saya selalu Ngutip John Man John Man Bikin Buku Yang Top Man Of Contradiction Manusia Yang Menuh Contradiksi Jadi Kalau Pak Jokowi Awasi Aja Kalimatnya Belum tentu Bisa Kita Pegang Jadi Untuk Pengawasan Kalau Saya Mengusulkan Seluruh Masyarakat Gunakan Handphone Merekam Melaporkan Memfoto Mempiralkan Karena Ya Dengan Ada Aroma Kekuasaan Terlibat Dalam Pemilu Sangat Bisa Dimungkinkan Aparat Dan Seluruh Sumber Daya Digunakan Indeks Demokrasi Kita Turun Ya Bukan Cuma Karena Banyak Yang Dilaporkan Dan Masuk Penjara Karena Kebebasan Berbicara Menjadi Catatan Tetapi Tadi Penggunaan Kekuasaan Aparat Hukum Yang Lebih Tajam Keklawan Tapi Tumpul Kekawan Dan Lain-lain Itu Menjadi Bukti Betapa Bahwa Demokrasi Kita Sedang Punya Masalah Banyak Sekali Yang Dulu Dukung Pak Jokowi Sekarang Justru Menyampaikan Kekecewaan Dan Rasa Sedihnya Dengan Apa Yang Berlaku Sekarang Itu Juga Salah Satu Fenomena Dan Bukti Yang Ada Kita Bicara Fakta Sekarang Fakta Pertama Abang Iparnya Prabowo Namanya Sudhajat Jiwandono Tersangka BLBI Satu Adik Kandungnya Namanya Hasim Tersangka BLBI Juga Dua Adik Iparnya Namanya Tomi Inkrah Membunuh Hakim Di Penjara Oke Prabowo Berdasarkan Keputusan DKP Penculik Clear Oke Lalu Bangsa Ini Kita Maserahkan Pada Mereka Nggak Ada Cerita Nggak Boleh Mau Saya Tabok Rasanya Mau Saya Tabok Rasanya Ketika Kau Enteng Berdusta Soal Dana Gempa Hingga SMK Lalu Saya Tabok Rasanya Ketika Kau Sehatnya Naikkan Harga Menyusahkan Jutaan Rumah Tangga Lalu Saya Tabok Rasanya Ketika Kau Impor Beras Dan Gula Petani Hancur Panen Derita Ini Kau Gadai Lagi Negara Ekonomi Makin Liar Liberal Buta Asing Caklok Semua Bidang Usaha Mau Saya Tabok Rasanya Agar Kau Lihat Realita Bukan Fata Morgan Tara Mak Cering Bobi Nasituan Pimpin Deklarasi Dukung Prabowo Gibran Di Pilpres 2024 Nggak Ngaruh Tapi Anda Pak Bobi Tercatat Sebagai Malin Kundang Alias Kacang Lupa Kulitnya Padahal Bapak Dulu Disokong Oleh PDI Untuk Jadi Wali Kota Bukan Oleh Pak Prabowo Tapi PDIP Yang Mencalonkan Anda Sehingga Anda Bisa Jadi Wali Kota Medan Tapi Inilah Tidak Masalah Yang Tetap PDI Pasti Mengumumkan Ganjar Pranowo Yang Jelas Insya Allah Pasti Menang Tanah Mas Mas Gibran Diremehin Karena Masih Muda Ingat Dia Itu Dua Tahun Jadi Wali Kota Solo Tujuh Tahun Jadi Anaknya Wali Kota Solo Dua Tahun Jadi Anaknya Gubernur DKI Jakarta Juga Sepuluh Tahun Jadi Anaknya Presiden Republik Indonesia Masih Ada Yang Mau Ngeraguin Pengalamannya Itu Belum Gue Tambahin Omnya Sudara Sudaraku Sudaraku Subangsa Dan Sutanair Para penonton Kanal Youtubeku Yang sangat Saya Hormati Dan Sangat Saya Cintai Orang Kalau sudah Nafsu Untuk Berkuasa Kadang Perasaan Itu Tidak Dipakai Hal Inilah Yang Bisa Kita Saksikan Hari Ini Dimana Kita Melihat Bobi Nasution Ikut Mengkempanyakan Prabowo Subianto Dan Gibran Raka Bumi Raka Padahal Publik Mengetahui Rakyat Pun Mengetahui Bahwa Bobi Nasution Menjadi Wali Kota Medan Itu Datang Dari Partai PDIP Tidak Heran Jika Pada Akhirnya Orang Mengatakan Maling Kundang Manusia Yang Tidak Tahu Balas Jasa Manusia Yang Tidak Punya Adab Dan Tidak Punya Etika Sekali Lagi Ini Adalah Peristiwa Politik Yang Tidak Usah Kita Tiru Jangan Kita Jadikan Ini Sebagai Contoh Karena Ini Adalah Pertunjukan Politik Yang Sangat Buruk Di Bangsa Ini Gibran Raka Buming Raka Pun Sama Urat Malunya Udah Putus Sehingga Dengan Pedenya Dia Maju Sebagai Cawapres Tetapi Dia Tidak Tahu Bahwa Banyak Rakyat Indonesia Yang Mencibir Nya Hanya Karena Dia Anak Seorang Presiden Yang Punya Kekuasaan Pamannya Yang Adalah Ketua Makama Konstitusi Lalu Dengan Senaknya Dia Mengobrak Abrik Aturan Konstitusi Sekali Lagi Saya Tegaskan Bahwa Ini Adalah Fakta Sejarah Yang Terjadi Hari Ini Fenomena Politik Yang Terjadi Hari Ini Yang Oleh Generasi Z Kaum Milenial Dan Generasi Peneru Sebangsa Jangan Tiru Apa Yang Dipertontonkan Oleh Keluarga Jokowi Dodo Hari Ini Saudara Ku Sebangsa Dan Setan Air Dalam Cuplikan Video Tadi Kita Mendengar Banyak Hal Berbicara Soal Ada Soal Etika Dalam Berpolitik Berbicara Bagaimana Kita Bisa Menunjukkan Contoh Contoh Yang Baik Jadilah Negarawan Yang Baik Agar Bisa Ditiru Oleh Orang Lain Jangan Menjadi Pengecut Jangan Menjadi Manusia Pecundang Karena Pasti Namamu Akan Busuk Akan Terus Dibicarakan Oleh Orang Lain Saya Sangat Yakin Dan Percaya Bahwa Di era Digital Ini Pemirsa Sekalian Sudah Mampu Untuk Melihat Untuk Mempelajari Segala Macam Peristiwa Politik Yang Terjadi Hari Ini Dan Di Indonesia Ini Yang Paling Mengerikan Kurang Lebih Satu Bulan Belakangan Ini Itu Adalah Fenomena Politik Saya Secara Pribadi Pun Sampai Merinding Ketika Melihat Peristiwa Peristiwa Politik Yang Seperti Ini Peristiwa Peristiwa Politik Dimana Dipertontonkan Adalah Peristiwa Politik Yang Tidak Punya Adab Tidak Punya Etika Dan Tidak Punya Tata Krama Yang Dipertonton Kan Kehadapan Rakyat Indonesia Dan Itu Adalah Ditunjukkan Oleh Mereka Mereka Sebagai Penguasa Di Bangsa Ini Saudara Pemilu 2024 Sudah Di Depan Mata Tanggal 14 Februari Kita Akan Mencoblos Kita Akan Memilih Calon Pemimpin Yang Layak Untuk Menjadi Pemimpin Di Negara Ini Pilih Pemimpin Yang Berintegritas Pilih Pemimpin Yang Rekam Jejak Baik Jangan Pilih Pemimpin Yang Tidak Punya Pengalaman Jangan Pilih Pemimpin Karbitan Jangan Pilih Pemimpin Yang Rekam Jejak Buruk Jangan Pilih Pemimpin Yang Ada Kasus Pelanggaran HAM Dan Dugaan Korupsi Di Mana Mana Pilih Pemimpin Yang Bersih Yang Berintegritas Yang Mau Membangun Bangsa Ini Saya Sangat Yakin Dan Percaya Bahwa Dengan Suara Hati Dengan Akal Yang Waras Dengan Logika Yang Sehat Kita Mampu Untuk Menggunakan Suara Kita Kita Mampu Memilih Orang Yang Tepat Karena Kita Memilih Pemimpin Untuk Mengayumi Bangsa Ini Dari Prode 2024 Sampai 2029 Nanti Mari Saya Mengajak Kepada Pemirsa Sekalian Jangan Pernah Bosan Untuk Membelajari Rekam Jejak Dari Semua Calon Pemimpin Kita Saat Ini Semoga Saja Cuplikan Video Tadi Dapat Membuka Wawasan Kita Bahwa Ada Hal-hal Buruk Yang Terjadi Dalam Diri Gibran Raka Buming Raka Maupun Bapak Prabowo Subianto Semoga Kita Menjadi Sadar Dan Mengah Begitulah Kira-kira Saya Saya Naih Dari Provinsi Nusa Tenggara Timur Saatnya Kita Yang Raja Jelata Harus Berani Untuk Bersuara Salam Hormat Salam NKRI Dan Salam Pancasila Untuk Kita Semua Tetaplah Semangat Dan Jangan Pernah Menyerah Sampai 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 Sampai